Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi sama aku Yulis dan kali ini Yulis akan saya tutorial untuk cara membuat hantaran lagi dan kali ini bahan atau hantaran yang akan Yulis Rias itu adalah dari gamis dan juga kerudung ya teman-teman jadi buat kalian yang penasaran seperti apa cara dan hasil akhirnya pastikan kalian tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa kalian untuk follow Instagram aku Yulistina agar kita bisa berteman di sosial media di Instagram dan jangan lupa kalian untuk follow Instagram logina.project ya teman-teman pastikan subscribe dulu video ini dan like juga kalau begitu kita lanjut aja ke videonya nah ini ini dia bahan untuk medah hantaran kali ini dan ini ada kerudungnya dan ini nih untuk mereknya barangkali ada kalian yang mau samaan karena sumpet juga ada beberapa komen yang kalian masuk suka nanyain mereknya apa gitu kan harganya berapa kalau seharga aku nggak tahu tapi kalau untuk mereknya udah aku liatin ya Nah ini tuh untuk gamisnya itu tipe kainnya lemes banget ya guys jadi susah banget dibentuk dibentuknya makanya ini Yulis coba dibentuk sesimpel mungkin terus di sini Yulis juga karena lagi males ya buat pakai karton atau kardus buat negakin sih bahannya ini Yulis cuman bentuk kipas-kipas aja seperti ini mohon maaf ya mungkin efek lagi hamil gede jadi bawahnya tuh mager bermalas gerak makannya bikin hantaran yang simpel-simpel aja nah kalian bisa ikutin tutorialnya ya jangan di skip-skip nah ini Yulis kali pakai beta dan jangan terlalu kenceng ya teman-teman soalnya kalau yang namanya pakaian itu kalau ninggalin bekas atau jadi apa ya kusut atau nanti itu jadi rusak malah gitu ya sehingga enak dipandang saat dipakai makanya kalau untuk pakaian Yulis cari aman aja nggak terlalu dibentuk yang aneh-aneh nah ini untuk kipas yang keduanya ini untuk rok bawahnya ya jadi yang dibikin kipas itu yang bagian bawahnya nah itu nanti yang tangan sama lehernya itu yang dari pinggang ke atas belum dibentuk nah ini kalau kalian bingung apa yang dibentuk kipas ini yang kebawahnya ya yang untuk roknya ini kalau kalian tanya Yulis pakai pita ukuran berapa ini Yulis pakai pita yang ukuran 2 inch ditanya kita apa kita satin warna putih kalau kalian mau sama anling pembeliannya nanti tulis-tulis di description box di bawah ya Oh mohon maaf ditanya terlalu pendek ya tadi nah ini ini Yulis kali mati aja Nah udah jadikan ini kipasnya tuh jadi dua lemas banget kan kalian bisa lihat ini bahannya nah ini untuk bagian atasnya cuma Yulis lipat-lipat aja nggak Yulis bentuk-lipat lagi nah selanjutnya Yulis menggunakan keranjang rota ini terus untuk ke alasnya Yulis pakein jarum pentul biar dia nempel nggak goyang-goyang ya temen-temen ini alasnya seperti biasa Yulis pakai strokom makanya bisa ke ditusuk jarum pentul untuk tutorial cara membuat alasnya Yulis simpen ya linknya di pojok kanan atas nanti kalian mau klik aja nah ini tuh jadi yang si bagian tangan atau bagian yang dari pinggang ke atasnya itu cuma Yulis simpen aja kayak gitu ini kalau kalian mau bisa ya sebenarnya belakangnya ditegakin itu dipakein sandaran atau apa gitu atau bisa kalian pakai kardus atau karton gitu jadi biar si kami ini tuh tegak bentuk kipasnya cuma disini Yulis karena udah males gerak kondisi putut udah gede jadi ya seadanya seperti ini aja jangan lupa dipakein jarum pentul ya biar supaya dia enggak lepas sebentar nah ini yang bentuknya oke udah ini aja nah terus sekarang tinggal kerudungnya kerudungnya Yulis mau bentuk bunga aja seperti biasa buat nutupin si eh apa ya sisa ruang atau si gamis yang itu tuh yang enggak kebentuknya itu nanti ditutup pakai kerudung ini nah ini cuma dikriwal-kriwal aja sama ini simpel banget juga ya mohon maaf guys tahu bulat lewat goreng dadakan lima ratusan lanjut ya fokus lagi keantarannya nah ini itu cuma ditaliin ini ya ditaliin karet gelang aja terus dibentuk kayak gini nah disimpen kayak gini nih menutupin ruang-ruang yang kosong nah seperti ini ini banget ya warna dress sama kerudungnya warnanya kalem gitu kakori tulis banget nih nah kasihin jarum pentul supaya sih kerudungnya enggak lepas pokoknya kalau yang bahan kain-kain gitu pakaiin jarum pentul jangan sampai enggak ya temen-temen soalnya ini bahaya kalau misalkan nanti copot jadi repot deh nanti yang bawah antaranya ini udah kalau kalian mau bikin tegak bisa ya jangan mengikuti wali siang lagi males ini kalau kalian mau bikin bikin lebih bagus lagi lebih kreatif lagi lebih oke ya temen-temen lanjut ke bunga artificialnya aku pakai dua yang ukurannya agak gede nih sama rumput-rumput artificialnya lebih bagus lebih banyak sih menurut tulis kalau misalkan untuk rumput artificialnya apalagi warna-warni gitu biasanya lebih lebih seger nah ini sekali tambahin tuh yang warna oranye atau merah sih itu jadi kelihatan seger-seger ini dia deh sudah selesai kantaran dari gamis dan kerudungnya gimana nah kalian suka enggak maaf ya kalau banyak perkurangan terus juga masih belajar nah itu dia ya temen-temen untuk cara membuat hantaran dari gamis ataupun res dan juga kerudungnya ya temen-temen semoga kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini jangan lupa kalian untuk like videonya share ke temen-temen kalian ataupun sosial media kalian ya temen-temen semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.